Sementara Dato Pemirsa, Wakil Presiden Kepala Haris mengatakan dia yakin Amerika Serikat harus memimpin dengan membangun aliansi untuk memitigasi konflik. Mantan Presiden Donald Trump justru mengatakan citraan kekuatan dan juga langkahnya yang sulit ditebak bisa menghentikan perang sebelum dimulai pendekatan kebijakan luar negeri mana yang akan lebih baik dalam mengenai konflik di tengah perang di Timur Tengah dan Eropa ini. Pada Januari 2025, Donald Trump atau Kamala Harris akan menjadi Presiden Amerika berikutnya. Suara utama dalam menentukan agenda geostrategis AS dan panglima tertinggi yang akan memimpin militer paling kuat di dunia. Trump tidak pernah menjelaskan bagaimana dia akan mengakhiri peperangan. Saat Joe Biden menjabat, Rusia menginvasi Ukraina. Dan kelompok militan Hamas dan Hezbollah menyerang Israel yang menyebabkan aksi balasan bergarah sekitar setahun oleh pasukan Israel. Tidak ada perang besar yang dimulai di bawah Trump dan ia tidak melibatkan AS dalam konflik bersenjata baru. Para pendukung Trump menyebutnya perdamaian lewat kekuatan. Partai Demokrat berpendapat hal ini merupakan suatu kebetulan dan bahwa pada akhir masa jabatan Trump, pasukan AS masih bertempur di Afganistan, Suriah, Irak, dan Yemen. Ada pula ketidakpastian Trump. Para sejarawan kepresidenan menyebutnya Mad Man Theory atau teori orang gila. Para kritikus mengatakan bahwa langkah Trump yang tidak dapat diprediksi ditambah dengan kepentingan pribadinya berbahaya di dunia yang memiliki senjata nuklir. Ketidakpastian juga dapat mempersulit manajemen konflik. Di bidang diplomatik, Harris dianggap lebih tradisional seperti Joe Biden. Dia percaya pada multilateralisme dan membangun aliansi untuk mempertahankan kepemimpinan global AS. Namun Harris seperti Trump mungkin akan lebih selektif dalam menentukan konflik mana yang memerlukan respon militer Amerika. AS bukan lagi satu-satunya negara adik kuasa di dunia. Perbedaannya, menurut pakar, Harris percaya pada kekuatan AS dalam menggalang dan akan lebih cenderung mengajak negara-negara untuk mengatasi permasalahan bersama-sama. Kemungkinan Harris akan melanjutkan dorongan Biden untuk persatuan transatlantik guna mendukung Ukraina. Mengenai Gaza, ia menekankan pentingnya penegakan hukum kemanusiaan. Donald Trump berkata kepada Prime Minister Netanyahu, lakukan apa yang harus Anda lakukan di dunia. Kamala Harris berkata, Anda mempunyai kemampuan diri, dan Anda harus mengatakan krisis humanitaran di antara Palestinians. Apakah pilihnya berkaitan dengan kemampuan yang berbeda? Apakah ada yang mendengar kemampuan Amerika di akhir-akhir? Saat warga Amerika bersiap menghadapi pemilu, itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Siapapun yang menang pada bulan November. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VO.